Halo semuanya, this is Angel and welcome back to my daily vlog Jadi gimana kabarnya nih guys hari ini? Aku harap semuanya baik-baik aja ya Oh iya, by the way aku lagi di kampung nih Aku baru selesai kelas dan Tadi aku sempat ngobrol sama dosen aku gitu Kayak ditanyain, ke depannya mau kerja gimana sih? Jujur ya guys, aku masih bingung dan takut banget Kalian juga sama gak sih? Bingung dan takut buat nghadepin dunia kerja ke depannya Soalnya aku Eh sorry, sorry, sorry Iya gak apa-apa, masuk ke sini, goyang-goyang Hai guys, aku nantang ke punya Angel Oh iya, by the way, lu mau apa? Lu mau kemana nih? Gua lagi mau get workshop gitu, sempatnya gak? Oh, workshop banget tuh Workshopnya itu, career center yang career workshop loh Oh, yang dibilang sama Miss Jintia tadi ya? Iya, 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 bener Lihat juga, ayo lah, itu lumayan sih Dapet ilmu dikit terus dapet SMP juga gratis Ayo guys Yaudah, guys, ayo By the way, career center tuh apaan ya? Ayo, siapa lagi nih yang belum tau UPH career center tuh apa? Jadi, UPH career center adalah Suatu education administration program Di lingkungan Universitas Kuita Harapan Yang menediakan berbagai layanan persiapan karir Dan pekerjaan bagi mahasiswa dan alumni Layanan yang diberikan UPH career center Berupa menyediakan berbagai informasi Mengenai lowongan kerja dan magang Dari berbagai perusahaan yang bekerja sama dengan UPH Selain itu, kamu juga bisa ikutan berbagai acara pengembangan karir Mulai dari career workshop, on campus recruitment Hingga acara terbesarnya, karir expo yang bakal kita ikutin ini UPH career center bersedia untuk memberikan bantuan Di semua tingkat proses pencarian karir Dan penempatan kerja Dan menyediakan sejumlah program Untuk membantu para mahasiswa dan alumni UPH career center memiliki visi yaitu To be the best service center for the students and alumni In order to develop future leaders And to deliver imperations for community Build nations and glorify God UPH career center juga memiliki misi To prepare students and alumni To become leaders with integrity Provide services And give contributions to society and nation Oh, pas banget nih Baru aja tadi aku bilang Kalau aku lagi bingung dan takut Buat ngadapin dunia kerja Terus-terus Aduh Angel, ngapain takut? Nih, kalau kamu kepoin instagramnya career center Kamu bisa dapetin berbagai informasi Yang kamu butuhkan untuk menghadapi dunia kerja Seperti tips and track dalam menghadapi dunia kerja Informasi mengenai acara pengembangan karir Hingga informasi lewangan kerja Dan magang dari berbagai perusahaan Yang bekerja sama dengan UPH Untuk acara pengembangan karir Kalian gak perlu takut untuk coba ikut Karena selain harganya yang murah Yaitu berkisaran 20 ribu rupiah Hingga 100 ribu rupiah Bahkan gak jarang acaranya gratis Tetapi juga pembicaranya Yang tentunya bukan sembarangan orang Kamu bukan cuma dapet ilmu yang mahal Dengan harga murah doang Tapi juga bisa dapet poin SCP Dan sertifikat yang berguna juga buat CV kamu Duh pokoknya worth the money banget sih Ini acaranya Wah kok seru ya kayaknya Ngurah lagi Emang seru banget sih ini Terus-terus Kalau mau ngelamar kerja Atau magang ke perusahaan-perusahaan Yang bekerja sama dengan UPH Tuh gimana caranya Nah ini juga gampang banget Kamu tinggal buka website UPH Career Center Di careercenter.uph.edu Klik lowongan Dan kamu tinggal pilih perusahaan yang dituju Sesuai dengan posisi yang yang kamu lamar Disini juga kamu bisa lihat informasi Mengenai perusahaan Juga syarat dan ketentuan Untuk posisi yang kamu inginkan Gampang kan? Ini sih literally Semudah itu darling Adikak Jiu ya say Betul banget Eh anyway Bentar-bentar Ini acaranya udah memulai Yuk yuk dengerin yuk Eh iya iya Diam-diam Oke guys Jadi acaranya udah selesai Dan sekarang aku lagi bareng Sama salah satu peserta dari Career Expo Kalau boleh tau kak Namanya siapa Dan dari jurusan apa kak? Nama aku Salvi Dari jurusan manajemen Angkatan 2022 Oke Kak Salvi Aku mau nanya dikit nih kak Berapa harga outfit lo? Salah Salah dong Bukan-bukan Oke bukan Aku mau nanya nih kak Dari rangkaian acaranya Career Expo ini Gimana nih kak acaranya Dan apa aja insight yang bisa kak Kamel Dari acara ini? Yang pastinya Kalau kita denger Career Expo sendiri Itu kan kita mempelajari tentang Dunia kerja Nah overall Kalau menurut aku ini acaranya bagus banget ya Yang pastinya untuk kita-kita yang udah kuliah nih Yang pastinya kita pasti nanti akan mau masuk dunia kerja Nah di acara-acara seperti Career Expo ini kan Dia memberikan pembicara-pembicara Yang dimana itu bisa kita bilang udah terjamin Mereka udah masuk ke dunia kerja itu sendiri Nah jadi kita bisa mendapatkan ilmu yang mudah Dengan ikuti acara ini Terus kita mendapatkan ilmu yang valid juga Dan yang pastinya kita dapat mendapatkan ilmu ini Dengan cara yang mudah Karena itu terdapat di UPH juga Oke Kalau dari scale 1-2-10 nih kak Seberapa besar kakak merekomendasikan acara ini Ke teman-teman yang lagi nonton? Kalau dari aku sendiri nih ya Kalau dari aku sendiri itu kayak bisa dibilang 10 sih Karena yang harganya murah nih Kalau aku pas lagi awal daftar itu harganya murah Udah gitu Kita bisa dapet ilmu yang banyak gitu Jadi dengan harga yang murah itu Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang gak bisa kita dapetin di dunia perkuliahan Nah menurut aku gitu sih Terima kasih banget nih kak Aku sangat setuju banget sih sama kak Salvi tadi ini juga Nah sekarang aku juga lagi sama salah satu panintia dari Career Expo ini Kalau bisa tahu namanya dan jurusannya apa nih kak? Aku Kristina dari manajemen Angkatan 2022 Oke kak Kristina Sekarang aku mau nanya nih kak Apa sih yang membuat kakak tuh tertarik untuk ikut ke panitian dari Career Expo ini kak? Untuk ikut ke panitian Career Expo Jadi yang pertama kan aku sebelumnya emang sempat ada pengalaman kerja ya Jadi ya aku mau bantu mereka juga sih untuk Maksudnya untuk para pesertanya gitu ya Jadi mereka juga bisa mengenal dunia kerja tuh kayak gimana gitu Dan aku ikut ke panitian Career Expo ini Sebenernya emang tertarik Tapi selain itu Apa ya Dengan kita membantu mereka untuk menjalankan acara Career Expo ini Kita sebagai paniti juga bisa dapet ilmu pengetahuan wawasan gratis Karena kan kita udah membantu mereka gitu kan Untuk menjalankan acaranya Terus kita dapet wawasan ilmu gratis gitu Jadi bahkan aku bagi aku sendiri gitu yang udah punya pengalaman kerja Aku bahkan dapet wawasan baru untuk di dunia kerja ini gitu Masih pertanyaan yang sama nih kak sama kak Selvi tadi Dari Scale 1 to 10 Dan seberapa besar Kak Tina merekomendasikan acara ini ke temen-temen yang lagi nonton Ya yang pasti 10 Karena seperti yang tadi udah aku bilang juga kan Kita bakal banyak banget Bakal banyak banget dapet wawasan baru gitu ya Ilmu baru Jadi mereka juga Akhirnya apalagi untuk kita yang mahasiswa gini gitu kan Itu akan sangat bagus banget Karena kedepannya juga Kita bakal tau nih dunia kerja itu bakal seperti apa gitu kan Jadi mereka ya di masa kuliah ini mereka juga setidaknya udah bisa mempersiapkan diri lah gitu Jadi pas mereka masuk dunia kerja itu udah siap gitu Oke terima kasih banget Kak Christina atas waktunya Jadi guys segitu dulu wawancara kita hari ini Dan ayo kita ikutin lagi rangkaian acara yang lainnya Nah Angel gimana nih acaranya? Wah seru banget nih Not acaranya Aku jadi dapet banyak ke site baru Dan udah gak takut lagi buat ngerempin dunia kerja Bener kan? Nah buat temen-temen yang lain Kalian tinggal kepoin aja Websitenya uphkredisenter Instagram, Facebook, dan juga Twitternya Karena disana banyak banget info-info yang sayang banget buat kalian mewatin Yes bener banget Kalian juga jangan lupa ikutin acara-acaranya ya Aku jamin insightful dan murah banget kok guys Betul Oke guys I think this is it for today Makasih yang udah ikutin kegiatan kita hari ini Dan kalian jangan lupa buat follow social medianya uphkredisenter ya Untuk dapetin info-info menarik lainnya Till next time Bye-bye Bye 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 Terima kasih.